Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu kembali di channel Tani Ternak Lombok baik teman-teman tetap kita di jalur budidaya belut ya teman-teman hari ini saya di WA sama teman mau dilihatin kolam belutnya seperti apa ya kita mau ke kolam belut teman saya dulu oke baik teman-teman saya mau berangkat dulu ya nih anak saya selalu ikut oke baik teman-teman saya jalan dulu oke teman-teman saya udah sampai di kolam belut teman saya ya ini udah lama hampir 3 bulan ini kita cek dulu sepertinya tumbuh-tumbuhannya ini udah penuh semua ya kangkung ada keladi ditanam sama teman saya kita cek dulu keadaan belutnya kemarin disini ditebar sekitar 7 kilo ya teman-teman kalau tumbuh-tumbuhannya saya lihat ini udah bagus sekali saya belum lihat belut-belutnya ini juga saya lihat mantap sekali ini teman-teman mantap sekali ini ini tinggal dipanen aja ini teman-teman bagus sekali nih lumpurnya juga bagus ini kalau dipancing ini bagus sekali nih saya lihat lubang-lubangnya di pinggir ini mantap sekali teman-teman ini sebentar lagi insya Allah akan dipanen sama teman saya nih ini kelihatan kolamnya insya Allah isinya ini kalau kita lihat dari permukaannya ini bagus kondisi kolamnya juga bagus teman-teman ini kalau tanaman seperti ini belut begitu suka ya betahnya lumpurnya juga terjaga ini bagus ini metode teman saya ini dia keringkan kadang dua hari dalam satu minggu ya supaya belutnya selalu tidak sering tidak selalu terendam air maksudnya ini ini sudah hampir memasuki tiga bulan ya teman-teman mungkin sebentar lagi panen sayang kita tidak bisa melihat belutnya ya biasanya belut kalau siang hari seperti ini tidak ada keluar ya teman-teman ini tapi sudah bisa dipastikan kalau saya lihat dari lubang yang banyak ini insya Allah dan juga angka kematian kemarin disini kurang sekali ya angka kematiannya yang 7 kilo itu cuma berapa ekor yang mati ini kondisi kolamnya betul-betul seperti habitatnya teman-teman ya kolam ini terbuat dari terpal ini kita bikin dari terpal teman saya bikin dari terpal dulunya ini kolamnya ini kalau tidak salah 3 lawan 5 kemarin isi 7 kilo ya insya Allah nanti kita akan posting isi panennya ya teman-teman ini belum sempat teman saya ini untuk panennya padahal ini sudah hampir tiga bulan hai 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 ini kangkungnya ini udah bisa di tumis ini udah banyak betul peladinya juga udah bagus-bagus ini sebagai penaduhnya ini kalau udah seperti ini belut begitu nyaman ya teman-teman tidak usah kita pakai paranet diatasnya cukup pakai tumbuh-tumbuhan ini kangkung keladi encing gondok ini pakannya teman saya ini dikasih pakan ulat magot kandang cacing sama pelet lele dicampur ya teman-teman kondisinya bagus sekali baik teman-teman saya akan ke kolam yang satunya kolam teman saya yang satunya lagi kita cek kondisi disana betulan hari ini saya tidur ya jadi saya perlu tidur dulu melihat kolam teman saya oke teman-teman kita udah sampai di kolam teman saya juga ini 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 yang baru belum sampai sebulan ya oh iya sebulan lebih mungkin ini sedang dikeringkan nah seperti ini teman-teman dikeringkan dulu jangan terus-terus menerus kita kasih air ini kelihatan sekali ini lubang-lubangnya ini seperti ini teman-teman ini kolam sebelah masih di fermentasi ini kemarin yang ada video saya sayang tebarkan teman saya tuh ini encing gondoknya masih betul-betul kurang ini tapi tempatnya agak teduh jadi tidak masalah tapi sebaiknya seharusnya dikasih encing gondok ya teman-teman ya nih peternak di daerah saya itu lumayan banyak ya teman-teman peternak pelut dan insyaallah kita akan tetap kasih informasi ke teman-teman para peternak hasil kita disini kita akan terus membudidayakan belut soalnya menurut saya pribadi peternak pelut ini sangat menjanjikan dijadikan usaha ya teman-teman ya ini penampakannya teman-teman ini harus dikeringkan selama dua hari ini teman-teman atau tiga hari juga tidak masalah soalnya lumpurnya bagus beginilah kalau lumpur itu bagus ya teman-teman walaupun dikeringkan apalagi kita pakai kolam terpal lembabnya itu bertahan gitu teman-teman ya ini nanti saya suruh teman saya ini taruhkan encing gondok ya teman-teman ya oke teman-teman ya ini ada tikus juga ini ini kadang tikus ini jadi hama juga teman-teman aduh ini bahaya nih nih ada tikus tikus ini kalau lihat caci apa lihat belut naik kadang kalau belutnya kecil dia makan teman-teman oke teman-teman mungkin ini aja kita survei kolam teman kita cuma ada dua kolam yang bisa saya datangin hari ini padahal ada teman-teman juga yang minta untuk dilihatin kolamnya oke teman-teman mudah-mudahan ada pelajaran ini bentuk modelnya ini harus dikeringkan itu yang perlu dikeringkan sama teman-teman peternak belut ya oke wabillahi taufik walidah ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih